Tifal, informasi pertama di Kompas Petang, saudara. Seorang polisi di Lampung memergoki dua begal motor bersenjata api merampas sepeda motor warga. Polisi yang baru saja menjemput anaknya langsung mengejar pelaku sambil membawa anak istri. Pengejaran ini dilakukan anggota Polri Brigadir Kepala Riko Hadisaputra yang tengah membawa anak dan istri. Bripka Riko yang baru pulang menjemput anak langsung tancap gas mengejar rampok bersenjata api yang baru saja merampas motor warga. Pengejaran sepanjang puluhan kilometer ini terjadi di kawasan Jalan Kampung Gotongroyong, Kabupaten Pesawaran. Satu pelaku ditangkap di wilayah Jalan Baru Panggungan, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Selamat menikmati. Bripka Riko kemudian langsung menghubungi Polsek Gunung Sugih untuk menghadang pelaku kedua. Pelaku yang kabur berhasil ditangkap beserta motor milik korban. Para pelaku sempat menembak ke arah korban. Namun beruntung senjata api yang digunakannya rusak. Senjata api yang dibuang ke semak-semak berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapan. Saat ini para pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegi Neneng, Polres Pesawaran, untuk diperiksa. Korban-korban sini. Korban-korban. Masa yang kerja di area sana, buang. Mana-mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat senjatanya. Benar-benar. Mantap. Video tersangkat. Ada, ada. Kalau sudah pun sih, sudah. Ya, kamu tahu perjuangan saya tadi, ya. Kita berdua, kan? Kita berdua. Satu ini. Kamu diam, ya. Kamu diam, ya.